bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel sunda berkarya dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba menanam buang merah di setiropom nasibok dengan menggunakan rockwall sebagai media tanamnya bagaimana prosesnya? simak videonya sampai selesai dan selamat menyaksikan pertama-tama yang harus kita persiapkan terlebih dahulu di sini adalah tentu saja bawang merah untuk bibitnya tidak ada salahnya untuk Anda ketahui bahwa bibit yang baik adalah bibit yang memiliki beberapa ciri-ciri seperti warna dari bawang merahnya yang mengkilat tidak keropos dan mempunyai bobot sekitar 3-4 gram per butirnya selanjutnya di sini saya juga telah menyediakan rockwall sebagai media untuk kita menyemai bawang merahnya nanti kita belah rockwall sehingga menjadi beberapa bagian hal ini dapat memudahkan kita nantinya ketika memisahkan bibit ke media tanam yang baru dan tidak terlalu mengganggu akar pada tanaman nantinya basah iroko dan biarkan sejenak sampai airnya terserak mungkin bagi sebagian orang yang biasa di bidang pertanian hidroponik tidak asing lagi dengan yang namanya rockwall akan tetapi bagi Anda yang bertanya-tanya apa itu rockwall dan untuk apa fungsi dari media tanam ini di sini akan sedikit kami jelaskan manfaat dari media tanaman ini rockwall adalah media tanam yang terbuat dari batuan basal atau pulkanik yang dipanaskan dengan suhu 1600 derajat celcius sehingga ketika dingin terbentuklah media tanam yang memiliki serat dan rongga dan beberapa kelebihan yang dimiliki rockwall sebagai media semai adalah media tanam ini cocok dipakai di setiap jenis tanaman mudah menyerap air dan menyimpannya sehingga kelembapannya selalu terjaga tidak mudah menimbulkan jamur yang dapat merusak pertumbuhan tanaman dan menjadikannya gagah tumbuh serta mampu meminimalisir penggunaan nutrisi setelah media rockwall basah langkah selanjutnya kita buat lubang kecil di setiap potongan rockwall dengan kedalaman sekitar 3 cm saja sedangkan untuk lebarnya Anda bisa menyesuaikan dengan umbi bawang merah yang akan kita tanam potong bagian atas bawang merah yang akan kita tanam sekitar 3 perempatnya saja seperti ini agar kualitas dari buahnya nanti bisa lebih banyak dan merata setelah semuanya selesai kita tanam lalu simpan sembian bawang merah di tempat yang tenuh dan biasanya bawang merah akan mengeluarkan tunas sekitar 5-8 hari dari masa semai usahakan untuk selalu menjaga kelembapan media semainya dengan cara menambahkan air apabila media sudah terlihat mulai mengering sampai benih bawang merah mengeluarkan tunas barunya ini adalah benih bawang merah kita yang kita semai tanpa hari sekarang usianya sudah mencapai 6 hari dari masa semai disini kita bisa melihat benih bawang merah kita sudah mulai mengeluarkan daun-daun barunya dan sekarang Anda pun bisa mulai menyimpannya di tempat yang agak terbuka dan mendapatkan sinar matahari secara langsung sekitar 2-4 jam per hari agar bawang merah yang kita semai ini bisa tumbuh dengan optima dan tidak tinggi dikarenakan kurang sinar matahari atau pencahayaan dan jangan lupa untuk mengontrol media semainya agar kelembapannya selalu terjaga dan ini adalah bawang merah kita yang sekarang sudah berumur 15 hari dari masa semai disini kita bisa lihat pertumbuhannya yang cukup baik dengan daun yang cukup subur dan hijau seperti ini dengan ciri-ciri seperti ini maka ini menandakan kalau bibit bawang merah kita ini sudah siap untuk kita pindahkan ke media tanaman yang baru pertama-tama sebelum memindahkan bibit bawang merahnya disini saya sudah menyiapkan gelas plastik bekas yang sudah dilubangi dulu sehingga menjadi seperti ini lalu setiropom nasibok yang akan kita jadikan wadah untuk gelas plastik dan telah dilubangi bagian tengahnya seperti ini dan yang terakhir disini saya juga sudah menyiapkan sisa-sisa dari rokwal yang sudah tidak terpakai lagi dan akan kita jadikan media tanam yang baru untuk bawang merah ini kita masukkan rokwal ke dalam gelas plastik satu persatu dan isi bagian gelas tiga perempatnya saja selamat menikmati setelah semuanya selesai sekarang saatnya untuk kita pindahkan bibit bawang merah yang kita semai tempoh hari pertama-tama kita pisahkan satu persatu dari rokwalnya seperti ini dan simpan begitu saja di atasnya dan secara alami akan daripada bawang merah ini akan ke bawah dan mencari resepan air nantinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk memupukan Anda bisa melakukan pupuk daun setiap 10 hari sekali dan ini dilakukan pada jam 7 atau jam 8 pagi sedangkan pemberian nutrisi Anda bisa memberikan pupuk cair organik yang bisa Anda berikan setiap 7 hari sekali dan untuk pembuatan pupuk organik cair Anda bisa melihatnya di video saya yang lainnya baik itu yang terbuat dari nasi bekas ataupun dari pupuk kandang simpan bawang merah di tempat yang terbuka dan terkena sidang matahari secara cukup sampai tahap pemanenan selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa kembali di video yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati